Pertama, proses evakuasi hingga saat ini masih terus berjalan dan hingga saat ini hujan abu yang terjadi termasuk di tempat saya berada saat ini masih terus berlangsung. Saya sendiri berada di Jalan Kaliurang, kilometer 20 sekitar 15 kilometer dari puncak Merapi. Ada puluhan korban lainnya yang saat ini dilarikan di rumah sakit Pantinugroho di kecamatan Pakem, Sleman. Dan puluhan korban ini rata-rata mereka juga terkena luka bakar karena akibat dari awan panas yang meluncur dari puncak Merapi.